Hai teman apa kabar semua kembali lagi di channel saya semoga teman-teman dalam keandaan yang baik dan dalam semangat yang terbaik tentunya Oke kita akan bahas lagi soal gambar nih soal gambar udah udah masuk ke soal gambar 9 ya untuk yang dua dimensi jadi akan ada 50 soal gambar dua dimensi dan 50 soal gambar tiga dimensi jadi total 100 soal ya udah masuk soal ke-9 ini kita langsung saja kita lihat sedikit ini ada poligon ada circle terus ini tangan-tangan radian ttr di circle lagi terus hit secara ya Oke kita langsung masuk saja kita akan buat mungkin ini dulu nih poligon bapak sisinya 123456 ya mau kita masuk pol poligon enter of number of side nya adalah enam mulai senternya di sini saja klik dan I boleh lalu kita arahkan ke atas gitu ya ke arah atas itu 245 bagi 2245 bagi dua berarti 122,5 ya maka kita masuk ke AutoCAD nya lagi kita arahkan ke atas 122,5 enter nah ini boleh kita rotate ro kita pilih shift-click kanan mid-between two-point jangan lupa snapnya dinyalakan ini F3 midpoint ke midpoint kita arahkan ke atas gitu ya ini setting oh kemarin yang nyala cuma center ya nyalakan endpoint midpoint center kuadran udah itu aja deh kemudian oke lalu dia ke atas ini kita ukur dulu ya pakai dimension linear DLI enter klik di sini dan di sini berapa dia ukurannya nah sama ya 24,5 kemudian ini ke atas 293 L enter ke atas gitu 293 kita buat garis bantu ya terus circle nya itu 42 yang luar itu 84 maka C enter endpoint di sini kemudian langsung 42 saja kemudian C enter lagi klik di endpoint ini 84 enter oke lalu kita mungkin kita aray aja ya ar polar kemudian kita pilih ini selek objeknya dulu pilih yang ini kemudian enter center point yang ini kita arahkan di sini shift-click kanan mid-between two-point klik di sini dan klik di sini lalu total number of itemnya tiga ya kemudian preview nah ini sudah lalu kita tekan enter lalu ini ada tangan-tangan radian ya 525 maka C enter ttr enter nah ke sini dan ke sini 525 525 enter oh 252 salah ulang C enter ttr klik di sini dan klik di sini 525 enter lalu kita lakukan hal yang sama di sebelahnya C enter ttr enter klik di sini dan di sini 525 enter lalu kita enter lagi karena masih sama circle lalu ttr enter klik di sini dan di sini 525 kemudian enter lalu kita trim tr enter pilih lingkaran yang paling luar semuanya kemudian enter pilih lingkaran yang besar nah seperti itu kemudian enter lalu ini di trim ya tr enter dua kali klik di sini ini oke terus escape terus e enter hapus yang ini enter nah ini sudah jadi lalu lingkaran yang terluar itu radius 499,7 maka C enter kita pilihnya shift klik kanan mid between two point mid point di sini dan mid point di sini kita arahkan keluar 499,7 kemudian enter lalu ini ada 121,3 ya itu dari kwadran ya ternyata sini berarti ya kwadran ini C enter eh l enter ke atas itu 123,1 121,3 salah salah oke 123,1 agak keliru nih kemudian 42 dan 84 maka ini sama nih CO aja klik di sini dan di sini enter arahkan ke center point dan ke end point lalu kita buat garis l enter enter klik di sini arahkan ke bawah saja enter lagi lalu enter lagi klik di sini arahkan ke bawah klik enter kemudian kita trim TR enter klik yang lingkaran terluar kemudian enter klik garis ini dan garis ini kemudian enter ini 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 berapa ada 4 maka kita arah 4 AR AR enter 4 terus select objeknya ini enter kemudian center pointnya yang ini kemudian preview oke ini sudah sesuai kemudian enter nah ini kita potong TR enter ya seperti itu oke ini kita hapus terus lalu ini ada garis sumbu ya nyal enter harusnya tadi sekalian di array ya pilih center point di sini ke atas lalu kita klik kita stretch itu sejauh apa ya kira-kira 5 lah oh 5 masih kecil ya maka 35 berarti 40 kita stretch nya oke kemudian ini ya ada 3 ini line type nya yang ini kita load dulu dia kita pakai center ini aja oke nah ini kita ganti center itu titik-titik kayaknya masih kecil kita perbesar aja di properties ya PR enter kita klik lalu scale nya 10 mungkin 10 kayaknya terlalu besar ya 5 5 oke oke kita aray ar enter select object yang ini enter center point nya di sini ini ini tiga kemudian preview oke lalu ini bisa kita rotate saja untuk bikin sumbu yang ini ya atau gini aja deh l enter kita klik di sini kita klik di sini dan di sini lalu yang ini kita stretch keluar sejauh 10 oke kecil 10 lagi oke kemudian kita buat l enter kuadran dan kuadran kita tarik keluar berarti 20 ini juga 20 lalu lalu kita ma matchprop ma sms lagi tulisnya ma yang ini kita di sini dan di sini oke nah ini kita stretch juga keluar 20 oke lalu kita array ar ini number of item nya 4 kemudian select object nya yang ini dan yang ini kemudian center point nya di sini kita preview dulu oke sudah jadi oh iya tadi lineback nya belum kita atur ya kita buat layer aja ini object lineback nya itu di 30 kemudian ini kita dimensi dim kita ganti menjadi warna biru oke kita close kita pilih semua object nya kita unselect kemudian kita ganti layer nya oh di sini aja layer diganti menjadi object lalu kita nyerahkan lineback nya di sini nah ini kelihatan ada yang belum ikut ya kita ganti di sini kita ganti di sini object oke lalu kita buat dimensi nya kita ganti layer nya menjadi layer dim dim lalu dra dimension radius ini masih kecil sekali kita ubah dulu oh ini masih 30 ya dimnya default saja oke kita close kemudian di enter all style nya all style nya kita ganti style indius list nya kita ganti style indius kemudian modify fit nya kita ganti mungkin berapa ya 2,5 oke close masih kurang besar ternyata kita kita modify mungkin 7,5 oke close masih kurang ya 12,5 ya ini cukup oh iya ininya kita ganti text nya jadi ISO close oke kemudian mana lagi ya kita buat saja dra yang ini dan yang ini kemudian yang ini dan yang ini lalu DLI nah ini 245 kemudian ini ke center point ya sebenarnya nggak boleh numpung begini kita keluarin aja ya gitu kemudian dra dimension radius ini terus DLI nah ini kita arahkan ke kwadran ini nah 123,1 kurang 0,02 ini seharusnya pas di tengah sih bisa kita move sih ini kita lock untuk yang dimnya objeknya terus dimensionnya kita uncheck kita langsung ke objek lalu kita lalu kita move ke bawah M enter 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 ke bawah 0,02 0,02 ya coba kita nyalakan dimensinya kita buka lock kita buka locknya nah ini ke kwadran dan ini ke ini harusnya harusnya ya shift klik kanan kemudian center ya seperti itu berarti sudah bener lalu ini juga sama kita move e-menter oke kalau sudah kita aktifkan semuanya ini sudah lalu kita buat dimension dimang ya dimension angular coba coba arahkan dari sini ke sini kita tarik keluar nah ini kita ganti menjadi layer dimensi oh bukan kesini ya tapi kesini nah kita ulang kita ganti ke layernya dimension di meng ini ke sini oke itu 120 oke sudah selesai oke mungkin cukup sampai disini video kali ini apabila teman-teman suka bisa di like dan kalau ada pertanyaan jangan lupa di kolom komentar ada saran juga jangan lupa di kolom komentar jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf dan jangan lupa di subscribe channel ini akhir kata semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati